Nah kita langsung masuk ke materi ya setelah perkenalan tadi Jadi prinsip dasar desain grafis di Canva itu sebenarnya sangat mudah teman-teman Kenapa? Karena CEO dari Canva ini yaitu Ibu Melanie Perkins itu awalnya membuat aplikasi Canva ini karena beliau itu tidak tahu mendesain Jadi karena masalah tersebut beliau punya ide bagaimana caranya agar orang yang tidak tahu desain bisa membuat desain seperti orang yang profesional Jadi dia punya ide untuk membuat aplikasi yang menyediakan template yang sudah jadi untuk digunakan oleh masyarakat umum Mau itu non-designer juga para desainer bisa menggunakan Canva Nah ini teman-teman misalnya teman-teman nggak tahu desain atau Gaptek pakai laptop atau HP atau aplikasi desain Sama ya saya juga dulunya gitu Saya juga belajar tahun 2019 ya awal September Saya launching produk saya itu Madu Hanabi Terus karena saya menjadi ini saya kerja di usaha saya sendiri Saya sebagai marketingnya, saya sebagai desainernya, saya sebagai ownernya Jadi saya harus buat desain yang bagus Waktu itu saya lihat adik saya menggunakan aplikasi Canva Nah karena saya penasaran saya tanya itu aplikasi apa Nah ini aplikasi Canva bagus banget Karena kita bisa mendesain tanpa punya skill desain Jadi Canva itu sangat membantu banget buat UMKM-UMKM Dimana para UMKM bisa membuat desain yang bagus di Canva Dan selain bisa membuat desain yang bagus Maksudnya sudah disediakan oleh Canva Kita juga bisa membuat desain sendiri Jadi nanti itu kita belajarnya kita pakai template gratis dulu Yang sudah disediakan oleh Canva Terus selanjutnya kalau kita sudah semakin jago Lama-lama kita bisa membuat template sendiri Kita bisa buat desain sendiri Nah disini kita gunakan fitur template gratis saja untuk awal-awal Nanti saya share di sesi praktek bagaimana kita manfaatkan fitur-fitur template gratis di Canva Untuk desain konten sharing kita di social media Seperti di Instagram, di Youtube, atau di Facebook Nanti kita share Nah terus nanti dari situ kita bisa buat desain template sendiri Sesuai dengan gaya masing-masing Misalnya teman-teman jualan jilbab Itu desainnya seperti ini Kita pakai warna yang feminin Kalau teman-teman UMKM yang jual jam tangan Kita pakai gaya desain yang maskulin Seperti itu Nah kita bisa belajar desain di mana Teman-teman bisa belajar desain di Canva langsung loh Teman-teman bisa masuk di situsnya Bentar saya coba share ya Situs Canva langsung itu Kayak gini teman-teman contohnya Ini kita buka di Google ya Canva.com Nah muncul kak bang ininya Share-nya, share screen-nya Muncul bang muncul Oke bang lanjut Nah disini kalau teman-teman Sudah ini Sudah punya akun Sudah daftar Jadi ini tampilan menu Home-nya ya Di Canva desktop Di HP juga ada Teman-teman bisa download di Aplikasi Playstore yang resmi Itu teman-teman Share aja Canva Nanti di download di Mobile teman-teman Nah kalau teman-teman mau belajar Belajar cara desain Canva juga sediakan fitur blog Jadi disini Di share tentang desain Tentang fotografi Tentang bisnis Tentang edukasi Semua lengkap disini Misalnya kayak ini ya Kita pilih desain Nah disini Canva Buat blog Cara menggunakan Font yang modern Untuk nuansa Contemporer Kayak ini Kombinasi warna Kombinasi warna Untuk undangan pernikahan Misalnya teman-teman Yang punya usaha Di bidang Desain Kartu ucapan pernikahan Mungkin bisa Jadikan ini referensi Ini 71 iklan Yang brilian Contohnya kita buka Misalnya ini ya Pedoman lengkap Ukuran gambar Pada media sosial Dengan tips Desain yang menegupkan Atau ini Infografis Ini bentuknya Infografis Jadi ini cheat set ya Disini Canva informasikan Ukuran Pixel dari Masing-masing Social media Misalnya seperti ini Facebook itu Untuk fotonya itu Mereka Menggunakan Pixel 180x180 Pixel Untuk Bannernya Mereka menggunakan 551x315 Pixel Nah disini teman-teman Bisa belajar Berapa Berapa sih Ukuran Ukuran terbaik Berapa sih Ukuran pixel terbaik Untuk Membuat foto Atau banner Di sosial media Teman-teman Jadi Di kanva ini Disediain cheat setnya Jadi teman-teman bisa Dapat informasi Berapa pixel Ukuran Desain teman-teman Untuk digunakan Sosial media Nah Kita lanjut Nah Di kanva web Yang tadi itu Ada menu Pack untuk belajar Terus kita juga bisa Gunakan color wheel Dan color palette Untuk bermain warna Jadi teman-teman yang Kurang tahu Kurang tahu Cara bermain warna Ini Warna terang Ini warna gelap Ini warna yang soft Ini warna yang hard Teman-teman bisa Buka juga di kanva Teman-teman search aja ya Di google Tulis Kanva Palette Nah Disini Di kanva palette Nanti ditampilkan Banyak sekali Banyak sekali Kombinasi warna Yang teman-teman bisa gunakan Misalnya ini Contohnya ya Ini contoh dari Kombinasi warna Yang bisa teman-teman gunakan Untuk desain teman-teman Di sosial media nanti Misalnya ini Disini ditampilkan Warna Nama Nama warnanya Terus kode Yang kita bisa gunakan Untuk di copy paste Di kanva Jadi kalau teman-teman Bingung masalah warna Penggunaan warna Teman-teman bisa Buka ini Kanva Color palette Nah disini Banyak banget Kanva sediakan Cara menggunakan Kombinasi warna Yang menarik Nah kita coba ya Explore Nah kita lihat disini Nah disini Sangat banyak Ada pastel dream Ada room for comfort Jadi Teman-teman bisa sesuaikan Sesuai dengan style Gaya desain teman-teman Untuk Untuk social medianya Misalnya di instagram kan Instagram itu platform yang Kita harus membuat Desain yang Kece Yang E-catching Jadi customer kita Atau calon pelayanan kita Suka dengan desain-desain kita Di social media Seperti di instagram Teman-teman juga bisa Upload ya Teman-teman bisa upload Misalnya ini Teman-teman upload Gambar Di laptop teman-teman Untuk mencari Kombinasi warna Yang menarik Misalnya kayak gini ya Nah kayak ini Ini produk saya Nah disini Muncul kombinasi warna Yang kita bisa Copy paste Untuk dipakai di social media kita Seperti itu teman-teman Oke kita lanjut Materinya Nah Di kanva juga Teman-teman bisa Gunakan dari template Atau dari Gaya font Untuk font ya Kan tadi kita Sudah bahas Cara belajaran di mana Terus kita Cari Desain warna yang menarik Di mana Terus kita mau cari font Yang bagus Di mana Nah di kanva juga Disediakan teman-teman Seperti ini Misalnya Teman-teman Mau Membuat text Yang menarik Nah disini kanva Sudah sediakan Ada untuk Header Ada untuk Subjudulnya Dan Sedikit tambahan Text isi Ini Sepertinya teman-teman Ini judul Yang fontnya Paling gede Yang paling besar Terus ini Subjudulnya Biasanya deskripsi Atau Keterangan dari Desain kita Terus yang sedikit Text isinya itu ini Misalnya Keterangan Profil teman-teman Atau Misalnya disini kan ada Instagram Youtube Bisa hubungi disini Di whatsapp Itu kita pakai Tambahan sedikit Text isi Nah Terus kita Bisa Mencari Kombinasi font Yang menarik di kanva Caranya gini teman-teman Misalnya Kita mau cari Kombinasi font Teman-teman Pilih gaya Biasanya Ini gak muncul Teman-teman bisa Klik di lainnya Nanti disini Ada Menu gaya Jadi nanti Kayak gini teman-teman Nah disini Di menu gaya Ini Merupakan kit merek Kit merek itu Kit merek yang sudah saya atur Warna palette yang sering Saya gunakan Ini Dan ini Font yang saya sudah Atur default Untuk muncul Sebagai Text Ketika saya ingin Memasukkan text Di kanva Ini untuk warna Nah ini Kanva juga Sedihkan fitur Yang sedang ramai Dibicarakan Maksudnya Yang sering digunakan Oleh para designer Di kanva Itu kombinasi warna Seperti ini Nah ini ada font Disini ada font Kombinasi font Yang menarik Dan bagus Misalnya kita lihat ya Kita lihat ini Misalnya ini Kita klik Desain kita Yang di pack ini Terus kita pilih ini Nah Dia otomatis Merubah Font Semua font Dalam Satu desain ini Jadi otomatis Dia akan berubah ya Ini Sudah menjadi Grotesk bold Ini Grotesk bold medium Seperti ini teman-teman Jadi kalau teman-teman Bingung Mau pakai font apa sih Di desain saya Teman-teman bisa pakai Kombinasi font Dari Kanva ini Ini Sangat berguna Berguna sekali Untuk Teman-teman Karena Font itu juga Termasuk Hal yang sulit Untuk Dikombinasikan Terus kita lanjut Ini Gunakan Kanva Untuk desain Dan bisnis Teman-teman Jadi Untuk awal-awal Teman-teman bisa gunakan Kanva free aja Kanva free itu Teman-teman bisa Buat akun Di website Di desktop ya Gratis Atau download Di playstore Gratis Nah Kalau teman-teman Mau pakai yang pro Ini Kalau pro ini Dia berbayar Kalau sekarang itu Sekitar 80 ribuan Per bulan Atau 500 ribu Per tahun Teman-teman Saran saya Kalau mau daftar pro Teman-teman bisa Pakai trialnya Terlebih dahulu Misalnya Kalau gak terlalu Suka dengan yang Fitur pro Bisa di cancel Jadi teman-teman Tidak usah bayar Ini gratis 14 hari Teman-teman bisa daftar Nanti Saya share caranya juga Misalnya Kalau ada dibuatin Di WAG ya Whatsapp group Kalau teman-teman Mau belajar Cara Membuat Design di Canva Atau cara Mendaftar Canva pro Nanti kita share Di situ Saran saya Buat akun Di laptop Agar akunnya Langsung dapat Update terbaru Saran saya Kalau teman-teman Buat akun Di Canva Misalnya Kita baru pertama kali Buat akun Pakai email baru Saya sarankan Menggunakannya Di laptop Atau teman-teman Bisa juga Kalau yang di HP Bisa Buka browser Di HPnya Buka browser Di HPnya Ketik Ketik www.canva.com Nah disini Nanti teman-teman Bisa registrasi Registrasi Cara Membuat akun Di Canva Nah selanjutnya Bisa Berkreasi lah Sesuai dengan Gaya konten Bisnis Teman-teman Masing-masing Nah ini Tips Buat konten Bisnisnya Dari saya Nah kita Tau kan Di Di instagram Itu Kebanyakan Mereka Membuat desain Itu langsung Hard selling Nah itu Saya sarankan Kita jangan Hard selling Terlebih dahulu Kita buat Konten bisnis Jadi di konten Bisnisnya itu Kita bisa share Tentang Daily sharing Tentang tips Atau tentang Kuis Jadi Audiens kita itu Tidak jenuh Tidak Tidak langsung Berpikir negatif Wah ini Instagramnya Kontennya Jualan melulu Isinya Nah Untuk bisa Berinteraksi dengan Mereka Kita buat Konten bisnis Atau konten sharing Teman-teman Bisa buat Konten Daily share Itu semua Disediakan Di kanva Konten tips Ada juga Di kanva Konten quiz Itu ada juga Di kanva Terus buat Konten tips Dan trik Agar konten Lebih menarik Dan berwarna Jadi kita Mencari Follower Misalnya Di instagram Agar follower Kita bisa bertambah Kita itu Membagikan Tips dan trik Misalnya Kita punya Usaha jilbab Kita punya Usaha jilbab Kita bagikan Tips disitu Tips Cara menggunakan Jilbab yang bagus Tips Atau trik Agar jilbab kita Tidak Lepek Seperti itu Terus kita buat Konten yang terakhir ini Buat konten feed Yang menarik Emosi pengunjung Atau follower kita Seperti harga coret Diskon waktu tertentu Dan promo tambahan Kenapa kita Harus Membuat konten Seperti ini Karena Menurut Psikologi Secara psikologi itu Manusia itu Mau membeli sesuatu itu Kebanyakan Karena faktor emosi Misalnya Kalau dia diskon Misalnya kita jalan-jalan Di mall kan Kita lihat Ada diskon 50% Di matahari Pasti kita Secara psikologi Mau lihat barangnya Atau diskon Waktu tertentu Misalnya Jaket ini Diskon Dari tanggal 13 Desember Sampai 14 Desember Misalnya Pasti kita akan Cari informasi tersebut Karena Ada fitur Scarcity Namanya itu Scarcity itu Kita mempengaruhi Emosi Audiens kita Seperti itu Atau kita bisa juga Buat promo tambahan Misalnya Kita bundling Produk kita Kita Jual Misalnya jual jilbab Gratis Pinnya Atau Penitinya Seperti itu Terus lanjut Nah Ini di kanva itu Kalau kita mau mendesain Itu ada tool Elemen basicnya Yang sering saya gunakan Itu ini Masih basic aja Kotak Bulat Segetiga Wave Nanti kalau kita gabung-gabung Di kanva itu Akan terlihat Bagus lah Terlihat E-catching Desain kita Kalau kita menggunakan Tool elemen basic ini Di kanva juga banyak Elemen Elemen teman-teman Bisa gunakan Ada yang Static Ada yang animasi Jadi ada yang bergerak Ada yang diam Seperti itu Selanjutnya Di kanva juga ada Elemen gradient Ini juga bagus banget Kalau kita mau Tambahkan di desain Jadi Kita bisa menggunakan Permainan warna gradient Seperti ini ya Ini gradient Bentuknya wave Yang Bentuknya Abstract ya Tapi kita bisa Memanfaatkan Bentuk yang abstrak ini Untuk membuat desain Di kanva Jadi desain kita itu Menarik Terus teman-teman Bisa menggunakan Juga elemen-elemen Tambahan Seperti ini ya Elemen daun Atau elemen bulat Seperti itu teman-teman Terus ini Ada juga Tool frame Nah disini Apa sih tool frame itu Tool frame itu Kita bisa Memasukkan gambar kita Kedalam frame Jadi misalnya Kalau kita foto Foto pake hp kan Kita foto produk kita Kan bentuknya kotak ya Landscape Atau portrait Nah Kita bisa manfaatkan Tool frame di kanva Jadi kita Masukin gambar Di kanva itu Otomatis langsung bulat Atau ini Bentuk Coretan Itu otomatis Kayak gini Misalnya Kayak gini teman-teman Misalnya ini ya Di kanva itu Ada menu foto Nah disini teman-teman Bisa Search Banyak Ada Banyak Stock foto Ribuan foto Di kanva Gratis Kita bisa gunakan Karena kanva juga Sudah bekerja sama Dengan penyedia Stock gambar Seperti pexel Dan lain-lain Misalnya kayak gini ya Kita mau cari jilbab Nah kayak gini kan Ini bentuknya Masih kotak nih Masih istilahnya Belum di Belum ada framenya Belum ada framenya Nah kita bisa Masukkan ke dalam Frame di kanva Jadi nanti dia Bentuknya bulat gini Jadi lebih Istilahnya Lebih teratur lah Bentuknya Misalnya kayak gini Nah kita bisa masukkan Kesini Nah kayak gini teman-teman Jadi Bentuk foto Produk teman-teman Jadi lebih kelihatan Enak dilihat Dan profesional Terus kita juga bisa Menggunakan Di kanva itu Oh ya udah habis ya Nah disini Saran saya Buat Teman-teman UMKM Kita harus Kita harus Kita memang Ketika baru Menggunakan aplikasi itu Memang awal-awal Terasa sulit Tapi lama-lama Akan Lebih mudah Karena Kalau kita terus Mengasah kemampuan kita Untuk mendesain Karena awal-awal itu Ketika UMKM Baru merintis usaha itu Kalau kita langsung Menggunakan budget kita Untuk desain Itu lumayan Dan juga Kenapa tidak Kita bisa Buat desain sendiri Seperti itu teman-teman Jadi Kita harus coba terus Terus belajar dari orang lain Banyak Teman-teman bisa follow juga Di instagram Itu banyak sekali Konten kreator Yang membahas Cara mendesain di kanva Jadi Kita coba terus Belajar orang lain Terus Itu adalah kunci Keseksesan kita Untuk Belajar mendesain Seperti saya sendiri Awalnya saya gak tau Mendesain Lama-lama Saya terus belajar Belajar Dan Belajar dari Konten kreator lain juga Alhamdulillah Sudah bisa Desain Dan bahkan Bisa menjadi Kanva certified Jadi Setiap orang itu Adalah guru ya Teman-teman Masing-masing punya Kelebihan dan Keunikan tersendiri Oke